Sementara itu pasangan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar menghadiri acara Garda Matahari. Adapun capres nomor 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan organisasi Pandawa V tanpa cawapresnya Gibran Raka Buming Raka. Calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Mohamim Iskandar pasangan nomor 1 menghadiri silaturami nasional relawan Garda Matahari. Dalam acara ini Anies Baswedan menyebut Garda Matahari semakin rapi sehingga tidak perlu memberikan arahan secara rinci dalam memenangkan pemilihan presiden 2024 mendatang. Selanjutnya Anies mengingatkan kembali jika Pilpres 2024 bukan tentang pergantian pemimpin melainkan orientasi baru dalam pembangunan ke depan. Sementara itu calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto menghadiri deklarasi dukungan dari organisasi Pandawa V di Gedung Jakarta Teater Tamrin Jakarta Pusat. Prabowo yang datang tanpa didampingi pasangannya Gibran Raka Buming Raka langsung memasuki hall dan menghadiri acara deklarasi dukungan yang diberikan relawan Pandawa V. Di depan ribuan pendukungnya Prabowo mengajak agar lebih peduli terhadap politik sebagai bentuk tanggung jawab demi memajukan Indonesia.